Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Saya Rayyan Aldivari Kelas 2 Hari ini Rayyan mau menceritakan Tentang kisah Nabi Musa Alayhi Salam Beserta tongkat ajaibnya Nah teman-teman Cerita Nabi Musa dan tongkatnya ini Lebih seru loh Dibanding cerita Spider-Man, Iron Man, Robot Karena cerita Nabi Musa ini Sangat nyata dari Allah SWT Nah teman-teman Kita langsung cerita saja ya Pada zaman Nabi Musa Ada seorang Raja Mesir Yang bernama Fir'aun Fir'aun mengaku bahwa dirinya Itu adalah Tuhan Jadi dia tidak Jadi dia tidak Mau ada bai laki-laki Dari Bani Israel Sehingga Raja Fir'aun Sangat-sangat ketakutan Akan adanya baik Dari hari Bani Israel Sehingga Fir'aun Sangat membentik pada Nabi Musa Alayhi Salam Dan mengumpulkan Semua penyihir di Mekir Untuk menyerang Nabi Musa Dan pada hari Fir'aun Memerintahkan semua penyihir Untuk menyerang Nabi Musa Dan meleparkan tali-tali yang dipegang mereka Sehingga menjadi ulat Dan Nabi Musa sedikit takut Dan mundur beberapa langkah Tetapi penyihir-penyihir Mengejar dengan cepat Tetapi Allah memisikan Di saat Nabi Musa Mundur beberapa langkah Allah sedang berfirman Kedalam hati Hai Musa Janganlah takut Sesungguhnya engkau yang akan munang Dan hati Nabi Musa bertambah Mantap Kemudian Nabi Musa Melemparkan tongkatnya Ke tengah-tengah ular itu Dan berubah menjadi ular yang lebih besar Dan pada ular-ular penyihir itu Kemudian Ular-ular penyihir itu Mati Karena tongkat Nabi Musa Yang berubah menjadi ular Dan penyihir Semua penyihir mengakui bahwa Allah adalah Tuhan Alam semesta Dan beriman kepada Allah Setelah beriman kepada Allah Mereka semua dibunuh oleh Fir'aun Karena mengikuti Nabi Musa Dan beriman kepada Allah Nah teman-teman Itulah Sekiru cerita Cerita-cerita Nabi Musa Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih